Taukah kamu apa itu Sanhedrin? Sanhedrin merupakan mahkamah agama orang-orang Yahudi yang dimana didalamnya terdapat orang-orang rohaniawan yang bertugas untuk membimbing orang Yahudi ataupun memimpin orang Yahudi dalam hal segi agama. Oleh karena itu, bahwa kita tahu bahwa Sanhedrin terdiri dari beberapa kelompok diantaranya Imam, Saduki, Parisi, Ali Taurat, Tua-Tua, dan Imam Besar. Bahwa kita tahu bahwa Sanhedrin ini dipimpin oleh Imam Besar. Nah, bapak ibu saudara-saudara, bahwa Sanhedrin ini diperkirakan muncul pada abad yang ketiga sebelum masehi. Nah, di dalam perjanjian baru bahwa Sanhedrin atau orang-orang yang ada dalam Sanhedrin merekalah yang memimpin orang-orang Yahudi pada zaman Yesus. Nah, bapak ibu saudara, bahwa kita tahu bahwa Sanhedrin itu adalah merupakan mahkamah agama orang-orang Yahudi yang dimana didalamnya terdapat orang-orang rohaniawan yang terdiri dari beberapa kelompok yakni Imam, Saduki, Parisi, Ali Taurat, Tua-Tua, dan Imam Besar sebagai pemimpin daripada Sanhedrin tersebut. Nah, demikian yang bisa saya sampaikan tentang apa itu Sanhedrin. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa.